bagaimana hukum wudhu bila ada luka yang ditutup dengan plaster di bagian wajib terbasu lihat sifat plasternya kalau itu bisa tetap menerima bagian air misalnya tetap kita bisa basuh basah pun tidak ada masalah usap saja basuh, karena itu kan bagian dari garurot tidak ada masalah, misal tangan saya ini luka disini, pasang plaster tidak menggugurkan hukum membasu tangan tidak, basuh saja, lewati plaster itu tidak ada masalah tidak ada masalah disini, kecuali misalnya plasternya pun tidak boleh kena air ya basuh yang mesti kena air, tidak ada masalah karena itu bagian dari garurot keadaan garurot membolehkan sesuatu yang ternyata larang tadinya dilarang, mesti semuanya cuma karena garurot, dia boleh sebagian yang kita basuh, yang ini tidak perlu dibasu kalau masih boleh kena plaster, karena ada plaster yang anti air ya, plaster water fruit begitu kan, baik, begitu dipasangkan nah itu, dia tidak berpengaruh ke dalamnya itu boleh, saya akan basuh saja, tidak ada masalah sekalipun tidak meresap ke dalam jelas ya terima kasih